Langkah lanjutan yang diputuskan BI hari ini merupakan respons atas perkembangan terkini pasar keuangan domestik. Karena lima kebijakan yang diumumkan pekan lalu tidak mampu berdam gejolak pasar dan didilai para ekonom tidak menjawab ekspektasi pasar. Dalam beberapa catatan kritis sebelumnya, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tony Prasetyan Tono menilai paket kebijakan pemerintah maupun BI lebih bersifat jangka menengah dan panjang. Karena itu, Prasetyan Tono merekomendasikan kebijakan jangka pendek yang harus diambil. Antara lain menaikan BI rate menjadi 7% dan menjadwal ulang utang luar negeri. Sementara Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Ahmad Erani Yustika merekomendasikan tiga kebijakan. Antara lain adalah kontrol lalu lintas devisa, membuat regulasi, repatriasi, profit penanaman modal asing, serta menjaga keseimbangan primer APBN dan menambah pendapatan dan efisiensi belanja negara. Sebentar itu, Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri merekomendasikan kebijakan lebih ekstrim, yang dimeminta para penyelenggara negara menjual kekayaannya dalam bentuk mata uang asing, baik pejabat eksekutif maupun legislatif. Terima kasih telah menonton!